Anda menyaksikan News Update pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya Dora Edward. Mirsa setelah 2 jam menjalani perawatan intensif di ruang unit gawat darurat, Aryani seorang pembantu rumah tangga yang menjadi korban perampokan di rumah majikannya di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan, Rabu Petang, mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Tamrin, Jakarta Pusat. Setelah dirawat di rumah sakit siaga Jakarta Selatan, korban yang menderita luka tusuk dan luka bakar serius Rabu Petang akhirnya dirujuk ke rumah sakit Tamrin, Salemba, Jakarta Pusat. Namun 2 jam ditangani tim medis di ruang unit gawat darurat RS Tamrin, nyawa korban tak juga bisa diselamatkan. Selain mengalami luka tusuk pada bagian punggung, nyawa korban tidak bisa ditolong akibat luka bakar serius pada bagian wajah, perut, dan kaki. Aryani merupakan pembantu rumah tangga yang menjadi korban perampokan orang tak dikenal di rumah majikannya di Jalan Siaga 1, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Diduga kuat, usai menggasak seluruh barang berharga di dalam rumah, para pelaku yang telah menyekap korban dan anaknya kemudian membakar rumah berlantai 1 tersebut. Sejak dirujuk dari rumah sakit Siaga sampai ke sini, itu kondisinya dalam keadaan kritis. Terus untuk saat ini gimana? Saat ini pasien tadi sudah meninggal dunia kurang lebih pada pukul 5 kurang 10. 17 kurang 10, 16, 50 ya berarti ya. Nah kalau untuk luka-lukanya gimana? Yang terlihat jelas itu adalah luka bakarnya. Di bagian mana? Ada di muka, di punggung, di tangan, sama di...